Halo teman-teman, jumpa lagi bersama OJGAME Oke, untuk video kali ini, ini ada info terbaru dari DLS Untuk kali ini, di tanggal 12 Maret 2022 DLS ada update terbaru Apa saja yang ada untuk update ini Di sini ada 6 poin yang diupdate untuk kali ini Jadi 6 poin itu yang pertama adalah pergerakan pemain Jadi pemain dalam pergerakannya itu lebih ditingkatkan lagi Kemudian yang kedua, tampilan pemain Yaitu hasilnya lebih nyata, lebih terlihat bagus Kemudian peningkatan gameplay pada taktiknya Lalu yang keempat, ada penambahan sedikit di bagian komentator Lalu yang kelima, pada bagian menu ada tambahan menu info Lalu yang keenam, terakhir adalah perbaikan bug Yaitu supaya game tidak gampang lag Oke, teman-teman yang belum update, silakan diupdate untuk gamenya Ini saya akan coba update Nanti akan kita lihat berapa, apa saja yang tampak baru dari DLS ini Update-nya 159 MB Ini saya percepat saja ya Nanti akan kita lihat Dari ke-6 yang diupdate ini Terlihat apa saja yang baru Ya, oke ya Update-nya sudah hampir selesai 96% Kita tunggu sebentar Oke, sudah selesai update-nya Dengan 159 MB Sekarang coba kita buka Oke, coba kita lihat Ada apa saja yang baru Yang pertama di bagian pergerakan pemain Berarti kita harus main dulu nanti Kemudian tampilan pemain Kita lihat Ya, ini tampilan pemainnya Jadi seperti ini ya Ya, jadi agak lebih jelas ya Untuk pergerakannya Jadi nanti bisa teman-teman bedakan sendiri ya Ya, perbedaannya Jadi intinya Upgrade kali ini Itu ada 6 poin Yang pertama adalah Pergerakan dari pemain Nanti saat main Ya, teman-teman bisa bedakan sendiri Nanti Kemudian tampilan tim Ya, tampilan tim jadi seperti ini Kemudian nanti di bagian komentator Itu ada sedikit tambahan Lalu pada bagian menu Kita cek Menu apa yang berubah di sini Ini di bagian menu terakhir ini Ini yang lalu di bagian Apa, sebelum update Nah, ini adalah tombol reset Ya Nah, ini saat kita klik Itu tidak bisa ya Tombol resetnya Jadi Cara resetnya mungkin Akan berubah Kalau yang ini Ya, sama ya Masih tetap Seperti yang lalu Ya, DLSnya sekarang versi 9100 ya Kalau lalu 9.6 Ya, sekarang jadi 9.100 Ya, ini update-nya ya Tanggal 10 bulan 3 2022 Ini update-nya tanggal 10 Oke ya, mungkin seperti itu saja infonya Untuk kali ini Jadi Nanti teman-teman bisa Praktekan sendiri Bisa rasakan sendiri Apa yang baru Apa yang Perubahan-perubahan Apa yang Teman-teman rasakan Oke, sekian saja Untuk video kali ini Intinya Nanti Teman-teman bisa Praktekan sendiri Oke, terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Klik like Subscribe dan share Jika aktifkan notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan Jika ada update Dan info terbaru Dari OZiGame Terima kasih sudah menyaksikan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton